Dan pemirsa kita akan memantau suasana terkini di sejumlah titik arus balik lebaran diantaranya di Pelabuhan Bakauheni bersama Ahmad Muharlin dan Gerbang Tol Cika Tama bersama Indra Setiabudi. Kita ke Bakauheni terlebih dahulu. Ahmad Muharlin, seperti apa situasi saat ini di Pelabuhan Bakauheni? Tapi meskipun masa arus balik telah selesai, namun kepadatan dan juga antrian masih terlihat di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2, dan bes-bes pengangkut penumpang ini masih terlihat memadati antrian dari mana mereka pemudik yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera yang akan menuju ke Pulau Jawa. Namun kondisi ini masih bersifat situasional, di mana pada berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi sampai dengan sore hari ini, keadaan masih terpantau lengang di pagi hari sampai menuju jam 12 siang. Namun untuk sore sampai dengan kemalam hari, seperti pada hari kemarin, kendaraan mulai perlahan memadati area Pelabuhan Bakauheni Lampung, yang di mana sebanyak sudah 50% begitu dari kendaraan-kendaraan yang telah melakukan penjalanan mudik melewati Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, sudah meninggalkan wilayah Sumatera untuk kembali ke Pulau Jawa. Selain melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas yang untuk dibuat untuk mengurai kemacetan dan mengantisipasi menumpuknya kendaraan di Pelabuhan Utama Bakauheni Lampung ini, seperti menyediakan kantong parkir di sepanjang area Pelabuhan, kemudian memperlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying sistem di jalur arteri hingga masuk ke Pelabuhan, PT ASDP Bakauheni Lampung juga menyediakan dua pelabuhan tambahan baru, yaitu Pelabuhan Panjang yang diperuntukkan untuk roda 4 dan juga roda 2 dengan tujuan Pelabuhan Ciwandan, lalu Pelabuhan Bandar Bakaujaya yang diperuntukkan untuk truk besar pengakut logistik dan sembako tujuan Pelabuhan Tanjung Priuk. Selama periode harus balik tahun ini, PT ASDP Ferry Indonesia menerapkan kebijakan khusus bagi para pengguna jasa yang telah memiliki tiket sejak jauh-jauh hari, ini untuk jalur penyeberangan Merak Bakauheni dan Ketapanggili Manuk, yakni menghapus pemberlakuan tiket Kada Luarsa yang berlaku 24 jam sejak para pemudik masuk melakukan check-in begitu di Pelabuhan. Jadi bagi para pemudik, ini bagi andai tidak perlu khawatir, yang khawatir tiketnya hangus, begitu yang sempat mengalami kemacetan serta antrian menuju pintu masuk ke kapal, hal ini sebagai antisipasi dari PT ASDP untuk atas ketidaknyamanan para pemudik yang sempat terjadi pada kejadian arus mudik kemarin. Maka dari itu kami tidak henti-hentinya menghimbau bagi para pemudik untuk mempersiapkan tiket jauh-jauh hari. Hal ini untuk mengantisipasi dari para pemudik agar tidak kehabisan tiket, kemudian juga agar tidak terjadi ketersendatan di pintu masuk pelabuhan akibat sejumlah pemudik yang akan melakukan penyeberangan namun belum memiliki tiket. Kami juga mengingatkan untuk Anda memperhatikan jadwal-jadwal keberangkatan serta jadwal penyeberangan kapal agar tidak terjadi keterlambatan. Davi. Baik, dari Bakahuni kita akan pantau situasi terkini di gerbang tol Cikatama bersama Indra Setiabudi. Indra, seperti apa situasi saat ini di Cikatama? Ya, Davi. Selamat malam. Davi dan juga pemirsa dapat kami informasikan situasi terkini di gerbang tol. Cikampek utama sore hari ini hingga menuju malam pada hari ini terpantau masih mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Meskipun puncak arus balik 2024 telah berakhir pada tanggal 15 April 2024 kemarin dan yang mana tadi terpantau dari sore hingga malam hari ini sempat mengalami kepadatan mencapai mengular 20 km ke belakang untuk memasuki atau di gerbang tol Cikampek utama ini. Namun kepadatan ini tidak berlangsung lama Davi dan juga pemirsa dikarenakan kepadatan ini hanya proses pembayaran tol yang sedang berlangsung dan mengantri untuk melewati gerbang tol Cikampek utama. Dan berbeda dengan pagi hari tadi Davi dan juga pemirsa bahwasannya tadi pagi hingga siang hari tadi para pengendara tidak sama sekali bisa dibilang cukup sangat lancar. Masyarakat yang bertolak dari berbagai pulau Cawa menuju Jakarta dapat mengendarai kendaraannya maksimal di 80 km per jamnya. Dan yang perlu kami sampaikan Davi dan juga pemirsa bahwasannya kepolisian dan jasa marga ini resmi menutup atau menonaktifkan sistem one way dari GT Kalikangkung hingga gerbang tol Cipali dan disusul lagi dihilangkan ataupun tidak diberlakukannya sistem kontraflow yang sebelumnya tadinya ditargetkan akan diberlakukan hingga pukul 24.00 malam hari ini. Dan memang upaya ini yang dilakukan mengingat situasi terkini sudah terbilang sangat normal dan sangat kondusif sehingga upaya ini dilakukan untuk memperlancar proses perjalanan perlangsung. Dan saat ini untuk kedua jalur dapat beroperasi seperti semula Davi dan juga pemirsa. Dan kami juga menghimbau bagi masyarakat yang masih ingin melakukan kegiatan arus balik 2024 tepat pada esok hari, tepat pada tanggal 17 April 2024 hingga 19 April 2024 Anda akan mendapatkan diskon 20% dari pihak jasa marga. Dan bagi Anda yang akan hendak bermudik ataupun melakukan kegiatan balik 2024 memastikan kendaraan Anda dalam keadaan fit dan Anda juga dalam keadaan sehat dan memastikan keterisian BBM dan saldo etol Anda tercukupi. Demi melancarkan proses perjalanan Anda selama proses perjalanan berlangsung. Davi Baik, terima kasih Indra Setia Budi melaporkan langsung dari gerbang Tol Cikatama. Sebelumnya ada Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Bakau Hene, Lampung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat menikmati.